Pada pembahasan ini, saya akan fokuskan tentang salah satu cara atau modus operandi yang digunakan oleh mafia tanah, yaitu dengan berpura-pura transaksi jual-beli tanah atau berpura-pura membeli tanah. Bisa satu bidang tanah atau beberapa bidang tanah. Bidang-bidang tanah yang sudah ada periliknya, yang sudah ada yang menguasai fisiknya. Apakah memiliki sertifikat atau belum memiliki sertifikat, tetapi memiliki surat-surat yang jelas. Dengan seolah-olah akan melakukan transaksi jual-beli tanah atau berpura-pura akan membeli tanah, maka mafia tersebut akan meminta berkas atau bukti kepemilikan tanah dari pemilik. Dengan demikian, data yang terdapat di bukti tersebut, di sertifikat contohnya, di data sertifikat sudah jelas data-datanya, dari mulai nomor sertifikat, jenis hak, dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui semuanya itu, maka mafia ini dapat memalsukkannya. Apalagi, sertifikat asli diserahkan kepada mafia tersebut, atau yang berpura-pura membeli tanah, diberikan sertifikat aslinya oleh penjual, kemudian tanpa tanda terima, dokumen tersebut dipalsukan. Jadi bisa dengan menukar dokumen, jadi dokumen yang belangkau asli, artinya yang aslinya diambil, kemudian yang palsunya yang diserahkan kepada pemilik yang sebenarnya. Sehingga pemilik yang sebenarnya memperoleh yang palsu, yang asli dipegang oleh mafia tersebut. Atau, dengan cara memalsukan data-data yang ada di dalamnya. Jadi data yang ada di berkas tersebut, ditiru oleh mafia itu, ditiru sehingga ada double. Sertifikatnya, kemudian diserahkan kembali kepada pemilik. Dengan alasan tidak jadi jual belinya. Padahal, mafia ini sudah mencuri data atau informasi yang terdapat di alat bukti ini. Alat bukti ini bisa berupa sertifikat, atau berupa girik, atau yang lainnya. Jadi dengan modus ini, maka mafia tersebut memalsukan data. Namanya juga mafia. Mafia itu kan mampu membuat sesuatu yang palsu, bisa jadi ya. Dia buat persis dengan blanko yang sama, mungkin dari mana dapatnya dari pencurian, atau mungkin dari percetakan, atau dari manapun. Sehingga persis. Dan tidak bisa dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Kecuali oleh tim forensik, atau tim yang memang secara khusus bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa itu benar atau yang palsu. Ada juga dengan memberikan uang muka. Jadi diberikan uang muka terlebih dahulu dengan nilai yang tidak sepadan, tidak ada perjanjian. Misalnya harganya, tanah tersebut 500 juta. Diberikan uang muka 10 juta misalnya. Dengan adanya uang DP tersebut, maka berkas diberikan kepada calon pembeli yang ternyata ini adalah mafia gitu ya. Ini saya, saya sampaikan ini modus ya. Ini bukan banyak, tetapi ini salah satu modus supaya kita bisa berhati-hati. Menimbulkan figur fiktif sebagai penjual. Jadi figur ini adalah figur yang akan dijadikan seolah penjual dengan sertifikat tadi yang dipalsukan, atau sertifikat yang asli, yang telah ditukar oleh mafia. Jadi yang aslinya dipegang oleh mafia, yang palsunya malah dipegang oleh pemilik yang aslinya. Atau yang aslinya tetap dipegang oleh pemiliknya, tetapi mafia ini membuat tiruannya yang sama persis. Tinggal dicari siapa subjeknya, yang dibuat fiktif, yang mirip-mirip dengan di KTP atau yang sesuai. Sesuai, dicarikan juga saksi fiktifnya. Dibuat transaksi seolah-olah legal, bisa juga PPJB, perjanjian perikatan jual-beli. Jadi, diberikan seolah DP-nya dulu, nanti prosesnya, nanti pelunasannya, padahal itu tidak dilunasi. Bisa juga dengan adanya hak tanggungan, pemalsuannya ini, modusnya. Sertifikat ini dijadikan hak tanggungan, padahal pemilik aslinya tidak pernah mengetahui bahwa tanahnya itu diagunkan. Karena yang aslinya kan dipegang oleh mafia ini. Atau sudah ditiru. Persis datanya. Masyarakat yang tidak tahu menaun tentang hak tanggungan, bahwa tanahnya itu diagunkan, kebingungan. Kenapa tanah saya disita, padahal tidak pernah melakukan transaksi. Nah, ternyata ini, mafia ini sudah mengagunkan tanah yang bukan miliknya. Ketika hak tanggungan atau digadaikan, tidak dibayar oleh yang meminjam ini, yang memasukkan ini, maka orang yang, atau badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menyita, dia akan menyita. Yang menjadi bingung adalah pemilik yang aslinya. Akta jual-beli diproses. Karena sertifikatnya memang asli. Dicek ke kantor penahan juga asli. Kemudian, akta jual-beli dibuat. Karena ada pemasuhan juga identitas. Dari tadi yang pemilik tiktif ini. Jadi, selalu ada transaksi. Transaksi lah terjadi di situ. Ada akta jual-belinya. Jadi, balik nama. Ada peralihan hak. Setelah ada peralihan hak, ke atas nama yang berikutnya. Setelah itu, dijual lagi. Oleh maaf ya, ini dijual padahal tanahnya tidak dikuasai. Tetapi, karena sertifikat ini yang berjalan. Karena surat-surat ini yang berjalan. Surat girik, misalkan, atau surat-surat bukti hak lainnya, yang bukti-bukti hak lama, yang belum didaftarkan. Akhirnya berjalan terus. Akta jual-belinya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Di sini saya tidak untuk menakut-nakuti bahwa jangan menjual tanahnya atau menakut-nakuti supaya kita khawatir dengan sertifikat kita atau tanda bukti kepemilikan kita. Di sini adalah salah satu upaya agar kita tetap berhati-hati. Karena tidak semua orang juga berniat baik. Ada juga orang-orang atau sekelompok orang yang memang masih berpikir untuk menipu atau mengelabui orang-orang yang mungkin kurang paham tentang tanah atau hal-hal seperti ini. Jadi saran saya kepada Bapak, Ibu, sahabat semuanya, jika ada seorang atau sekelompok orang yang ingin membeli tanah yang kita miliki, pastikan dulu. Nah, setelah jelas, kemudian lakukan pengecekan sertifikat bisa lewat PPAT atau ke kantor pertenahan sendiri langsung. Setelah itu, lakukan akta jual-beli di hadapan PPAT. Dan setelah itu, baru berkas-berkas bisa diserahkan setelah ada pelunasan. Karena ketika sebelum ada pelunasan, apalagi DP-nya, DP gantung istilahnya, DP yang tidak jelas, dikasih DP, tapi tidak tahu kapan dibayarnya. Bisa setahun, dua tahun, sepuluh tahun. Karena keluguannya yang memiliki bidang tanah akhirnya menunggu, menunggu, menunggu. Padahal dalam proses menunggu ini, bidang tanah itu sudah dijual beberapa kali. Nah, ini kan sangat merugikan. Semoga kita terhindar dari masalah-masalah terkait pertanahan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.